selamat menikmati kita siapkan, berarti kita nanti untuk di video ini, kita mereview, pamur miring pamur miring ini sobat kalau kita mendengar dengan nama pamur miring berarti ini untuk teknik pembuatannya memang sulit kedua, untuk mahannya biasanya ini agak lumayan saya kira tidak lumayan standar di kelasnya pamur miring ya kelasnya karena Pak Heri tidak mau menyebutkan untuk mahal atau pedas tidak mau karena untuk mahal itu adalah relatif kalau untuk pedas kita tidak jualan lombok kan kadang ada ya teman-teman bilang, ini mahannya pedas oh ya ini pedas gitu, kayak jualan lombok mahannya pedas gitu kita akan melihat dari koleksi Pak Heri koleksi ini pamur miring, tapi pamur miring kan banyak sekali Pak ini sekarmayang tapi sekarmayang sekarmayang ini saya belum pernah melihat pamur yang seperti ini coba kita akan melihat ini sekarang amit Pak ini lho peletnya warangkanya kok bagus ya Pak bagus ya timoho Pak timoho ini lho peletnya ini suatu full pelet ya full peletnya full ranganya bagus lho dadarnya ini timoho juga timoho juga dan sangat menyenangkan setelanya itu setelanya ini adalah pamur miring kira-kira pamur ini berada di dapur apa coba kita akan langsung ini kita buka biar enggak penasarannya biar enggak lama-lama memang bener ya kalian kalau bilang mas koleksinya Pak Heri itu kok bagus-bagus ya memangnya bagus-bagus ya ya bagus-bagus memilih makanya kenapa saya bilang kepada kalian apa sobat bahwa kalau saya mereview dari koleksinya Pak Heri itu sebenarnya saya itu ngiler sekali karena apa? karena saya cuma bisa mereview tanpa bisa memilih eh Pak Heri untuk di pusaka ini sudah lama Pak dibanjaringan ini agak lumayan agak lumayan ya sekitar satu tahunan Pak ada ada nah ini memang kemarin enggak sempat sampai mereview karena sampai milih ini mas ini mas ini mas enggak sempat waktunya enggak ada dia berada di dapur apa ini Pak? luk sembilan iya luk sembilan iya luk sembilan luk sembilan karang Sopo ini ada udodonya ini enggak ada udodonya berarti ini sempono ini sempono ini salah satu dari dapur pusaka yang banyak penggemarnya dan banyak yang mencari itu ada dapur sempono karena filosofi dari Sopo sendiri itu sebenarnya memang bagus sekali iya nah ini karena kalau boleh bilang saya juga pernah eh saya juga punya kanya Pak Rumi yang Sopo tamor miring kalau kalau enggak salah di rumah waktu itu yang kapan hari pernah ditawar 5 juta kalau enggak salah sama seseorang ini sobat enggak segini besaran ini malahan ini untuk pamornya sendiri masih utuh utuh enggak putus belum putus belum layak putus pusakanya lumayan besar pusakanya ini utuh pamornya pun juga utuh ini sobat dan ini pamornya pamor miring sekar sekar mayang sekar mayang tanpingannya juga enak sekali diopan darinya pun juga plus ini sobat lebih detailnya di balik kameranya di balik kameranya biar oke enak nih mungkin biar ini loh kalau disini kan ini kamera depan sobat jadi ini ada panturan cahaya ini ada panturan cahaya jadi kurang begitu ini bagus kurang begitu kurang begitu cetel nanti akan saya balik kameranya biar kalian juga lebih detail untuk melihatnya seperti apa wujud pamornya dan juga pilahnya oke 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 nah sobat semuanya ini adalah penampakan dari kerisnya lu luar biasa sekali enak banget gitu pamornya penuh dan juga masih utuh pak oke deling ya oke bisa diceritakan pak ini awalnya dapatnya dari daerah mana ini pak ini dari kediri mas oh ini dari kediri ya iya ini hunter saya ini dari kediri hunternya pak heri ini sobat saya dapet paru mereh mas masih kotor oh iya gak apa-apa aku ke situ sampai ke sini sampai ke sana langsung oh gitu ya oke keren sekali ini sobat dan juga ini di bagian gonjonya ini pun juga pamornya sama pak ya dengan ini pak ya sama ya tembar ya sesekali ini kembang kacangnya pokok mas ini memang anu kembang kacang kuku bima ah iya bener sekali bukan putus enggak ini bukan pokok pak pak heri kalau saya boleh pindah pak ini bukan putus juga bukan pokok juga ini memang nguku bimo nguku bimo oke ini nguku bimo ini sobat ini adalah ciri-ciri dari kembang kacang nguku bimo itu seperti ini iya dipalik ya pak nah dipalik dengan pamor yang sama dan juga sama-sama utuh sekali sobat sangat menyenangkan sekali ini kalau kalian ini melihat ada serabut-serabutnya ini ini adalah ini pak ya tadi tak nginyai sama kanvas kanvas iya puas puas ini sobat puas nah coba kalian perhatikan bagi yang tertarik dengan pusaka ini bisa menopi pak heri siap kira-kira ini dimarkan apa tidak ini siap oke sopinya sangat bagus juga ini apa pak kalau untuk pak heri sendiri sekar mayang itu ya pusatnya kerejekian mas sebenarnya kerejekian iya sama kewibawaan kalau kita nego sama klien katakan klien itu mudah 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 sekali mudah baik sama atasan baik sama bawaan seperti itu iya kita bicara itu anu bisa apa gampang sekali ini gampang sekali dipercaya dipercaya betul itu iya bawaan keatasnya bisa atasan kebawaan bisa oh seperti itu seperti itu dan juga kalau kalau boleh bilang apakah benar kalau pamur-pamur kayak ini tadi sekar sekar mayang hampir sama dengan kayak pamur belaraksiner untuk ganggeng kenyut belaraksiner hampir sama hampir sama kepemimpinan kepemimpinan gitu pak nge nah coba di samping kerejekian memimpin juga di samping kerejekian ini juga untuk kepemimpinan kederajatan kepangkatan gitu pak nge hampir sama hampir sama wuhh keren sekali ini sobat dan ini untuk pamur miring yang pertama ada lagi pak untuk pamur miring yang lainnya iya masih ada wuhh keren sekali sobat nah bagi kalian yang berminat ini saya loh tertarik ini pak ini kayak semacam kayak ini ya kayak retak gitu memang ya tengahnya pasti seperti itu belaraksiner 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 seperti itu untuk pemisah dari pamur satunya ke pamur sebelahnya gitu nge luar biasa sekali sobat para empu jaman dulu itu dalam membuat atau membabar pusaka itu betul-betul punya keunikan tersendiri gitu pak nge itu sebagai pemisah yang satu ke kanan yang satu ke kiri itu pasti di pamur-pamur miring hampir semuanya ada 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 oke sobat semuanya nah kita akan melanjutkan lagi di video selanjutnya sobat untuk kalian apabila ada yang berminat langsung saja lah kalau untuk berminat dengan kerjaan ini langsung saja bungi pak heri seperti itu pak nge siap oke siap kita lanjut di video selanjutnya sobat selamat menikmati saya menikmati selamat menikmati